Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat utomotif dimanapun anda berada selamat pagi mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita senang terserah diberi kesehatan oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin oke sobat di pertemuan kali ini saya akan datang motor suku pi keluhan adalah motor pada saat jalan tiba-tiba motor ini berbet berbet disertai lampu mil nyala itu keluhan dari pemiliknya pada saat lampu mil nyala dia berbet oke sekarang langsung kita lihat dulu coba kontak langsung kita nyalakan oke kita lihat disini 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 ketipan pendek sekarang coba lagi biar jelas 1 2 3 4 5 6 7 oke 7 ketipan pendek oke sobat disini yang perlu kita pahami ya oke disini tidak ada guru tidak ada murid ayo kita belajar bersama-sama oke disini terjadi 7 ketipan pendek itu berarti ada salah satu sensor yang tidak bekerja yaitu salah satunya 7 ketipan pendek adalah kode kerusakan pada sensor IOT atau O2 sensor ya engine oxygen temperatur ya jadi sensor ini yang akan mengontrol suhu mesin yang akan dilaporkan ke E2 tapi ingat ya disini hanya kode kode kedipan 7 kedipan tapi belum bisa dipastikan sensor O2 sensornya yang rusak atau dari jalurnya ya itu hanya kode 7 kedipan nanti kita periksa jadi dari sensornya atau dari jalurnya yang putus ya itu yang dibaca oleh E2 karena tidak ada laporan dari O2 sensor sehingga terjadi 7 kedipan pendek sekarang efeknya apa kalau sensor ini tidak berfungsi sekarang coba kita perhatikan akan berpet ya nah ini berpet tidak mau digas oke kadang mau kadang enggak soalnya untuk suhu mesin tidak terdeteksi oleh oleh E2 karena tidak berfungsinya sensor IOT nya oke sekarang langsung kita coba pakai ini tebaan dari Anu ya dari pembacaan kalau kita cek pakai scanner jadi apa efek kalau sensor IOT ini bermasalah oke sekarang langsung kita coba kontrol pakai scanner kita arahkan ke scooby oke sekarang langsung ke data sistem FE oke sekarang langsung kita ikut dulu oke sobat semua ya ini untuk injektor ya kita lihat disini injektor menunjukkan 3 ya ini artinya itu memberi bahan bakar lebih kepada mesin karena ini mesin terbaca dingin ya terbaca dingin karena suhu mesin tidak terdeteksi disini bagi kita lihat O2 sensor ya oke disini O2 sensor itu menunjukkan angka 0 untuk AFR tidak jalan ya tidak jalan oke jadi ini menandakan campuran campuran bahan bakarnya tidak tidak kerja oke sekarang kita kembali coba grafiknya grafiknya tidak terbaca oke disini terbaca temperatur tidak terdeteksi tidak terbaca oke sobat semua ya jadi ini sudah jelas jadi kedipan 7 pendek disini untuk temperatur mesin tidak terbaca ya berarti ada permasalahan di sensor IOT nya oke sekarang langsung kita cek ya oke tetap ya untuk mil tetap berkedip 7 kedipan pendek ini berarti berada di sensor IOT nya oke sekarang langsung kita cek kita cek ke bawah disini ada sensor IOT nya oh ini teman ya kita lihat disini disini untuk oke disini untuk kabel kabel sensor ini ada kabel sensor ini terpaksa putus semua kedua-duanya putus jadi untuk suhu mesin tidak terbaca oleh edu sehingga menimbulkan yang kalau ini putus itu edu membaca bahwa mesin selalu dingin ya mesin selalu dingin kalau ini tidak kerja maka yang terbaca mesin selalu dingin akhirnya apa akhirnya edu memberi tambahan semprotan bahan bakar pada injektor nya karena terbaca dingin oke sekarang langsung kita perbaiki dulu ya oke sobat semua ya jadi sebelum penyambungan saya juga perlu kita tes tegangan tegangan yang keluar dari edu ini untuk yang paling larit edu tinggal edu adalah tegangan ini adalah green teres orange ini adalah ground nya tom ini oke sekarang langsung kita tes cara pengecetannya adalah aku menalok posisikan sekatul ada di 10 volt DC ya 10 volt DC maka yang akan terbaca nanti di 10 ini dia akan terbaca sekitar 5 sini 5 volt di sini di garis ini 5 volt oke sekarang untuk tegangan yang dikeluarkan dari edu adalah berkisar 5 volt tegangan 5 volt dari edu oke sekarang kita ok lihat disini dia akan menunjukkan 5 volt nah itu ya jadi untuk voltase normal tidak ada masalah oke sekarang langsung kita sambung dulu oke coba semua ya sekarang sudah kita sambung ini sekarang langsung kita patah kita sambung ini coba coba semua ya sekarang sudah terpasang sekarang kita cek apakah sudah hilang untuk kecipannya setelah sensor IOT nya sudah kita sambung oke sekarang kita coba dulu oke oke sobat semua ya sekarang sudah tidak muncul kedipan lagi kita coba lagi oke sekarang untuk 7 kedipan pendek sudah tidak muncul muncul kembali oke sekarang kita cari oke sekarang sudah normal kita cek gasnya sekarang oke sekarang sudah tidak muncul oke sekarang kita cek lagi pakai scanner ya oke sekarang kita hapus kode kerusakan dulu oke dokus bentar menghapus berhasil oke sekarang langsung kita kembali ke data sistem FI oke sekarang langsung kita hidupin berhasil oke 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 semua sekarang untuk temperatur kita lihat disini untuk temperatur sudah berubah sudah 64 derajat yang tadinya 0 sekarang sudah berjalan untuk RPM kita naikkan kita buat 1600 oke saya rasa cukup untuk temperatur 68 sekarang kita lihat setelah kita pasang O2 sensornya sekarang untuk injektor menunjukkan 2,8 10 oke sekarang kita normal semua oke kita lihat di kolom kedua oke disini untuk O2 sensor sudah tidak merah lagi oke sekarang kita lihat FR nya disini sudah berjalan sudah berjalan jadi jadi untuk jadi untuk AFR sudah normal 14 koma 7 13 14 berubah dia harus bergerak terus menerus sesuai dengan kecepatan mesinnya oke sekarang sudah normal semua untuk RPM 1600 sekarang temperatur sudah jalan normal untuk injektor 2 2,8 oke untuk O2 sensornya kita lihat grafiknya oke disini untuk grafik sudah normal ini oke sekarang untuk injektor sudah normal di angka 2,7 oke sekarang langsung kita coba cek gas nya oke sobat semua ya ini yang punya ini yang punya orangnya yang punya ini ketawa terus motornya katanya nyedat nyedat bergerak gerak oke oke sobat semua ya sekarang sudah selesai sudah enak nanti tinggal pembersihan total body sekarang sudah hilang normal semua oke gas nya normal oke sobat semua ya jadi itulah penanganan motor tarian berbek di tarian menengah ya dikarenakan timbul mil 7 kedipan pendek ternyata jalur yang mau ke IoT nya itu odor sensor nya itu putus sehingga itu tidak bisa membaca kondisi suhu mesin sehingga itu selalu memberikan bahan bakar lebih karena tidak laporan dari sensor O2 sensor nya jadi bahan bakar selalu boros yang mengibatkan pada saat boros dia akan berbet karena AFR nya tidak terbaca oke sobat semua itulah cara penanganan timbulnya mil 7 kedipan pendek yang disebutkan oleh O2 sensor nya yang bermasalah sekarang sudah enak sudah tidak bergerib lagi oke sobat terima kasih yang teronton video ini mudah-mudahan selalu diberi keberikan oleh Allah amin mungkin sampai disini salam untuk keluarga semoga sehat selalu oke bila itu berjaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat sampai jumpa